KUNCINYA Dia diberikan nikmat, dia ridho dengan cara bersyukur Dia diberikan musibah, dia ridho dengan cara bersabar Ridho pada segala ketetapan Allah akan membuat kita menjadi insan yang paling bahagia Yang kedua, ridho pada pembagian Allah Ya jatahnya kita segini, dapet suami kayak begini ya Ya jangan dibandingkan dengan suami orang Ridho kepada pembagian Allah Ridho kepada punya anak, ini ridho pada pembagian Allah Punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya segala hal Ketika kita ridho kepada pembagiannya Allah Punya jabatan, punya karir, punya pendapatan dalam tingkatan tertentu Kita ridho pada pembagian Allah Ya maka kemudian ini akan menjadikan kita merasa paling kaya Ridho pada ketetapan Allah membuat kita paling bahagia Ridho pada pembagiannya Allah membuat kita merasa paling kaya Kalau ridho adalah sikap terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah kepada kita Maka sebaliknya kunci kedua adalah ikhlas Ikhlas itu terkait segala hal yang kita lakukan itu untuk Allah Bukan untuk manusia, bukan untuk pujian, bukan untuk sanjungan, bukan untuk dapat penghargaan Bukan untuk sekedar ada kenaikan pendapatan, bukan sekedar untuk karir, bukan sekedar untuk popularitas Tapi betul-betul untuk Allah, itu juga akan menjadikan kebahagiaan kita hakiki Jadi berbuat untuk suami juga bukan karena suami, tetapi karena Allah Ini saya dapat tugas dari Allah menjadi istri bagi dia Maka saya melakukan hal-hal yang merupakan baktinya seorang istri kepada suami Itu bukan karena dia, tetapi karena Allah Jadi ada dua, ridho dan ikhlas Datang dari Allah kepada kita, kita ridho Kalau yang akan kita lakukan, maka kita ikhlas Kita segalanya untuk Allah, maka segala sesuatu yang datang dari makhluk Itu menjadi terasa ringan Mau dipuji, mau dicaci, mau dilihat, mau gak ada yang peduli Terserah, karena kita hanya mempedulikan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang kita lakukan